Tiga binatang suci mendatanginya dari tiga arah berbeda. Qin Fei yang tidak punya tempat untuk lari. Tetapi, Qin Fei yang tidak berniat mengelak. Dia berdiri kokoh di udara dan menatap ketiga binatang suci itu. Energi pedang merah melonjak dan tiga bayangan pedang muncul. Mereka menebas tiga binatang suci dengan ketajaman apokaliptik. Naif. Ketiga binatang suci itu mencibir. Bukan saja mereka tidak menghindar, tapi mereka juga menyerang bayangan pedang. Dentang. Tiga siluet pedang menebas ketiga binatang itu secara berurutan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Qin Fei yang terperangah. Bayangan pedang tidak terkalahkan. Namun, ketika mereka menebas ketiga binatang suci itu, mereka tidak menimbulkan kerusakan apapun. Mereka hanya memotong sebagian rambutnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Qin Fei yang bergetar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, tiga binatang suci menyerang Qin Fei yang dengan berbagai kemampuannya. Puff. Qin Fei yang memuntahkan setegup darah. Dia jatuh ke dasar gua seperti meteorit. Tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Meski kita hanya seorang sein pertempuran bintang enam, tubuh fisik kita masih berada dalam kondisi prima. Dengan kultifasimu, bahkan jika kamu menggunakan seni pertarungan yang sempurna, kamu tidak akan bisa menyakiti kami sama sekali. Singa suci itu mencibir. Benar, di hadapan semut sepertimu, kami seperti dewa. Kami memiliki tubuh yang abadi. Elang suci itu tertawa. Sepasang cakar tajam seputih saljunya seperti cakar tulang yang mematikan. Mereka mengusap kepala Qin Fei yang... Tubuh fisik puncak. Gumam Qin Fei yang... Dia tiba-tiba berdiri dan cahaya dingin muncul di matanya. Chang Sui muncul dan menebas elang suci itu. Ah! Elang suci meraung sedih saat sepasang cakar tajamnya terjatuh. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa memotong cakar elang suci itu. Pria berjubah putih, singa suci, dan ular piton suci memandangi elang suci yang melolong di udara. Hati mereka kacau. Hanya itu saja. Qin Fei yang tertawa. Dengan Chang Sui di tangannya, dia menyerang elang suci itu seperti naga berbentuk manusia. Aku akan mengakhiri hidupmu dulu. Chang Sui seputih batu giyok dan sangat indah. Itu seperti mahakarya dari surga, tapi ketajamannya menusuk tulang. Jejak kepanikan muncul di mata elang suci. Jangan pernah memikirkannya. Saat ini. Pria berjubah putih, piton suci, dan singa suci meraung pada saat yang sama dan menyerang ke arah Qin Fei yang... Huff! Qin Fei yang mendengus dingin dan melemparkan tiga telapak tangannya. Cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya. Rumus kembali. Satu orang dan dua binatang dikirim terbang di tempat. Sanca suci dan singa suci lebih baik. Bagaimanapun, tubuh fisik mereka kuat. Namun, wajah pria berjubah putih itu menjadi pucat saat darah mengucur dari mulutnya. Qin Fei yang... Apakah hanya ini yang kamu punya? Dia berdiri dengan canggung di kehampaan, menatap dingin ke arah Qin Fei yang... Qin Fei yang berkata dengan acu tak acu, ini hanyalah puncak gunung es, tidak ada yang perlu dikejutkan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan terus menyerang elang suci. Haha! Pria berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa gila-gilaan. Tiba-tiba, dia menunduk untuk melihat ke arah Qin Fei yang... ...dan tertawa sinis, maaf, tapi apa yang anda lihat tentang saya hanyalah puncak gunung es. N. Qin Fei yang mengerutkan kening, menghentikan langkahnya, dan menundukkan kepalanya untuk melihat pria berjubah putih itu. Sudah waktunya memberi tahu anda tentang kultivasi saya yang sebenarnya. Pria berjubah putih itu mengjilat bibirnya, dan auranya melonjak. Battle Saint bintang 7. Battle Saint bintang 8. Battle Saint bintang 9. Pada akhirnya, budidayanya benar-benar berhasil menembus Battle Emperor bintang 1. Apa? Qin Fei yang menjadi pucat karena ketakutan. Qin Fei yang... Bangun! Rambut panjang pria berjubah putih itu berkibar tertiup angin. Seperti Dewa Iblis, dia langsung bergegas ke depan Qin Fei yang... ...dan menepuk dada Qin Fei yang dengan telapak tangannya. Engah! Qin Fei yang terbang secara horizontal dan menghantam dinding batu. Seluruh tubuhnya langsung mengeluarkan rasa sakit yang menyayat hati. Dia menunduk untuk melihat dadanya. Dadanya sudah amruk, daging dan darahnya berantakan. Bahkan hatinya telah terbelah. Jika dia tidak mengaktifkan battle formula, serangan ini akan membunuhnya. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan sejati, kultifasimu bukanlah apa-apa. Pria berjubah putih itu tertawa sambil menginjak wajah Qin Fei yang dengan ekspresi arogan. Kuat! Sangat kuat! Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi di alam spiritual. Dulu aku benar-benar bodoh. Namun, mata Qin Fei yang menjadi dingin, dan aura naga yang perkasa keluar dari tubuhnya. Jika kamu ingin membunuhku hanya dengan sedikit kultifasi ini, maka kamu salah besar. Penjara Kaisar Qin Fei yang meraung, dan jiwa naga ungu emas meraung. Segera, seluruh gua batu berubah menjadi penjara. Elang suci, singa suci, dan piton suci semuanya dipenjara di sini. Pria berjubah putih itu juga terkejut dan segera mundur. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat jiwa naga ungu emas, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Qin Fei yang perlahan berdiri, darah naga berceceran dan menodai tanah. Dia menelan pil pelindung jantung dan dengan dingin menatap pria berjubah putih itu. Apakah Kaisar Tempur Bintang 1 sangat kuat? Aku akan membunuh kalian semua. Tidak masalah. Pria berjubah putih itu mengangkat bahu. Apa maksudmu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Melihat ekspresi tenang pria berjubah putih itu, perasaan tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Karena kita sudah merencanakannya begitu lama, dan kita sudah menunggu saat ini. Pria berjubah putih itu terkekeh. Dengan lambayan tangannya, gelombang battle aura muncul. Namun, aura pertempuran ini tidak ditujukan pada Qin Fei yang, tetapi pada darah naga ungu emas di bawah kaki Qin Fei yang. Hmm. Qin Fei yang menunduk kaget dan melihat aura pertempuran menyapu darah naga ungu emas di tanah, dan segera bergegas menuju kristal hitam. Ketika darah naga ungu emas memercik ke kristal hitam, kristal hitam itu langsung memancarkan cahaya hitam. Aura menakutkan meledak dengan suara gemuruh. Pada akhirnya, darah naga ungu emas diserap seluruhnya oleh kristal hitam. Di antara cahaya hitam, ada cahaya ilahi ungu emas yang menyelaukan. Apa yang sedang terjadi? Wajah Qin Fei yang penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Saat berikutnya, dia melihat sesuatu yang membuat Qin Fei yang semakin terkejut. Dentang. Suara mendesing. Kabut hitam yang dimuntahkan oleh kristal hitam berubah menjadi rantai besi hitam yang menembus kehampaan seperti kilat dan melilit kepala jiwa naga ungu emas. Kemudian, rantai besi itu dengan cepat menyusut dan menarik jiwa naga ungu emas menuju kristal hitam. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang melihat kristal hitam dan kemudian melihat jiwa naga ungu emas. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia ingin membubarkan jiwa naga ungu emas. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengendalikan jiwa naga ungu emas. Langsung. Tubuh dan pikirannya bergetar. Mungkinkah kristal hitam ini sama dengan kemampuan ilahi bawaan Raja Serigala yang dapat menghilangkan jiwa juang makhluk hidup? Tidak. Dia menggelengkan kepalanya dengan gila. Jiwa naga ungu emas adalah kepercayaan terbesarnya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Suara mendesing. Mata Qin Fei yang berkilat tajam. Dia meraih Chang Sui dan bergegas menuju kristal hitam itu. Dia ingin menghancurkan benda aneh ini. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, pria berbaju putih berdiri di depan Qin Fei yang dan mendorong dengan kedua tangannya. Pertempuran ki udara meluncur seperti arus deras dan meledak menuju Qin Fei yang. Enyah. Teriak Qin Fei yang. Formula pengembalian muncul kembali. Cahaya kemasan itu menyilaukan dan bertabrakan dengan betel ki. Ledakan. Qin Fei yang terlempar di tempat dan darah muncrat dari mulutnya. Kulit lengannya terkoyak dan dagingnya terlihat. Pria berkulit putih juga mundur beberapa langkah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Qin Fei yang. Kamu benar-benar kuat. Jika itu satu lawan satu, bahkan jika aku adalah kaisar tempur bintang satu, aku jelas bukan lawanmu. Tapi sekarang. Berbicara tentang ini, dia menoleh dan melihat kristal hitam itu. Matanya bersinar terang. Qin Fei yang juga buru-buru mendonga dan melihat jiwa naga ungu emas diseret ke dalam kristal hitam dengan rantai besi. Berengsek. Qin Fei yang meraung. Jiwa naga ungu emas menghilang dan ditelan oleh kristal hitam. Pria berbaju putih kembali menatap Qin Fei yang dan tersenyum. Jangan khawatir, jiwa naga ungu emasmu belum diambil. Hem. Qin Fei yang terkejut dan buru-buru melihat ke dalam laut ki miliknya. Tentu saja. Jiwa naga ungu emas yang telah menghilang muncul kembali di laut ki miliknya. Dia menghela napas panjang dan menatap pria berbaju putih itu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Pria berbaju putih itu bergumam lalu terkekeh. Elang suci, singa suci, dan piton suci juga tertawa. Retakan. Tiba-tiba. Suara tajam terdengar. Qin Fei yang buru-buru melihat ke arah suara itu dan melihat perisai cahaya ungu emas di atas kristal hitam. Tetapi pada saat ini, perisai cahaya ungu emas telah rusak. Dan saat perisai cahaya ungu kemasan dipatahkan, kristal hitam itu sepertinya telah mendapatkan kebebasan dan terus berputar di udara. Pada saat yang sama. Aura pembunuh dan berdarah keluar dari kristal hitam. Di bawah aura ini, apakah itu Qin Fei yang, pria berkulit putih, atau tiga binatang suci, ada ketakutan yang tak terlukiskan di hati mereka. Merasa. Rasanya seperti iblis sedang bangkit. Apa sebenarnya itu? Bisik Qin Fei yang. Pria berbaju putih memandang kristal hitam itu dan berkata, sebenarnya, itu bukanlah sumber kekuatan. Hmm. Qin Fei yang terkejut. Pria berbaju putih berkata tanpa menoleh, itu disebut kristal iblis. Itu adalah iblis yang sebanding dengan artefak dewa. Apa? Qin Fei yang menjadi pucat karena ketakutan. Itu bukanlah sumber kekuatan, tapi iblis, dan itu sebanding dengan artefak dewa. Kamu terkejut, kan? Pria berbaju putih menoleh ke arah Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kami membawamu keruntuhan bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk membiarkanmu membuka segel kristal ajaib ini. Segel. Qin Fei yang mengerutkan kening. Itu benar. Kamu baru saja melihat perisai cahaya ungu emas yang muncul di luar kristal iblis. Itu segelnya. Kata pria berbaju putih. Qin Fei yang berkata, apa yang terjadi? Mengapa saya perlu membuka kunci segelnya? Pria berbaju putih berkata, karena di dunia sekarang ini, hanya Anda yang bisa membukanya. Hanya saya. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Ya, tapi itu tidak benar. Di dunia ini, ada dua orang yang bisa membuka segel ini. Yang pertama adalah kamu, dan yang kedua adalah leluhurmu. Kata pria berbaju putih. Katakan dengan jelas sekarang juga. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Ini sebenarnya melibatkan leluhurnya. Hal ini jelas tidak sederhana. Yah, aku akan mengatakannya secara langsung. Segel pada kristal iblis ini dipasang oleh leluhurmu. Dan untuk membuka segel ini, ada dua faktor yang diperlukan. Yang pertama adalah darah naga ungu emas, dan yang kedua adalah jiwa naga ungu emas. Selama salah satu dari keduanya hilang, segelnya tidak dapat dibuka. 1152 Darah naga emas ungu Jiwa naga emas ungu Itulah sebabnya kamu bertarung denganku. Di satu sisi, kamu membuatku berdarah, dan di sisi lain, kamu memaksaku untuk mengaktifkan jiwa naga emas ungu. Kata Qin Fei yang Ya, pria berjubah putih itu mengangguk. Jadi, ini jebakan. Qin Fei yang merasa pahit di hatinya. Dia menatap pria berjubah putih itu dan berkata, Tapi saya tidak mengerti. Mengapa Anda ingin membuka segel kristal iblis? Karena kami menginginkan kristal iblis. Kamu pernah melihat kekuatan badai dan gravitasi, kan? Mereka lahir karena kristal iblis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kristal iblis memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Selama kamu mendapatkannya, kehancuran kekaisaran Qin besar akan segera terjadi. Pria berjubah putih itu tertawa. Mata Qin Fei yang bergetar. Kamu adalah Antek Mutianyang. Dia seharusnya tahu bahwa pria berjubah putih itu bersama dengan empat binatang suci dan pasti ada hubungannya dengan Mutianyang. Pria berjubah putih itu terkekeh. Jangan membuatnya terdengar terlalu buruk. Aku bawahannya. Apa perbedaan antara bawahan dan pesuruh? Qin Fei yang mencibir. Terserah katamu. Tidak masalah. Bagaimanapun, kristal iblis ada di tangan kita sekarang. Kata pria berjubah putih itu. Di tangan kita. Qin Fei yang mencibir dan berkata dengan sinis, Kamu terlalu naif. Kristal iblis sudah dibawa kendali Paman Ren. Sebelum Qin Fei yang selesai berbicara, pria berjubah putih itu berkata, Yang naif bukanlah aku, itu kamu. Hmm. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Pria berjubah putih itu berkata, Ya, kristal iblis memang berada di bawah kendali Ren Duksing, Tapi dia salah satu dari kita. Ketiga binatang suci itu tidak menyembunyikan ejekan di mata mereka. Apa? Tubuh Qin Fei yang bergetar. Dia berbalik dan melihat ke arah Ren Duksing yang berdiri di dalam penghalang kipertempuran sambil bertanya, Paman Ren, Katakan padaku, Apakah ini benar? Ren Duksing memandang Qin Fei yang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, Dengan lambayan tangannya, Penghalang aura pertempuran hancur. Kemudian, Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di depan kristal ajaib. Dia mengangkat lengannya dan merentangkan kelima jarinya. Kristal ajaib itu otomatis jatuh ke telapak tangannya. Dia menatap kristal ajaib itu. Saat ini, Sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Kebajikan di wajahnya telah hilang dan digantikan oleh keserakahan. Selamat, Tuanku. Pria berjubah putih dan ketiga binatang suci saling bertukar pandang sebelum bersujud di udara dan memuja Ren Duksing. Ekspresi mereka sangat penuh hormat. Tuanku. Qin Fei yang gemetar baik secara fisik maupun mental. Mungkinkah yang dikatakan pria berbaju putih itu benar? Ren Duksing bersama mereka. Tidak. Paman Ren jelas bukan orang seperti itu. Dia menatap punggung Ren Duksing, hatinya dipenuhi ketakutan dan sedikit antisipasi. Dia gugup. Dia gugup Ren Duksing akan memberitahunya bahwa itu benar. Di saat yang sama, dia merindukannya. Dia ingin Ren Duksing memberitahunya bahwa semua yang dikatakan pria berpakaian putih itu salah. Untuk sesaat, gua itu menjadi sunyi senyap. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Ren Duksing tiba-tiba melambaikan tangannya dan kristal ajaib itu menghilang. Kemudian, dia perlahan berbalik dan menundukkan kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih dan ketiga seimbis. Sulit bagimu selama ini. Bangunlah. Entah itu nada suaranya atau ekspresinya, semuanya tidak lagi selembut sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian. Ya. Pria berpakaian putih dan ketiga binatang suci bangkit dan berdiri dengan hormat di belakang Ren Duksing. Ren Duksing memandang Kin Feiyang. Adapun Kin Feiyang, saat Ren Duksing berbicara, seolah-olah ada sambaran petir yang tiba-tiba menghantam pikirannya. Semua ini benar. Mengapa? Dia perlahan menggelengkan kepalanya seolah dia telah kehilangan jiwanya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Ren Duksing dan tidak banyak berinteraksi, kebaikan dan kebenaran Ren Duksing telah sangat menyentuh hatinya. Karena itu, dia selalu menganggap Ren Duksing sebagai pahlawan hebat. Selain hubungannya dengan Ren Wu Shuang, dia juga menganggap Ren Duksing sebagai sesepuh yang disegani. Lebih-lebih lagi, karakternya juga sangat dipengaruhi oleh Ren Duksing. Di masa lalu, ketika dia diusir dari ibu kota, dia membenci kaisar, membenci kekaisaran Kin Besar, dan membenci segalanya. Kebencian ini hampir merusak kemanusiaannya. Sampai dia bertemu Ren Duksing. Menyaksikan Ren Duksing mengorbankan hidupnya demi melindungi semua makhluk hidup di dunia, dia sangat tersentuh. Kebencian di hatinya juga berangsur-angsur berubah. Dia masih membenci kaisar seperti biasanya. Namun dia perlahan-lahan melepaskan segalanya. Karena itu, meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Ren Duksing, Ren Duksing memiliki pengaruh yang besar padanya. Namun, dia tidak menyangka semua itu palsu. Ren Duksing yang pernah dilihatnya hanyalah wajah munafik yang disembunyikan dengan cermat. Tidak sulit membayangkan betapa besar pukulan ini baginya. Ren Duksing tiba-tiba berkata, sebenarnya, saya sudah tahu bahwa Anda adalah putra kaisar. Kin Feiyang mengepalkan tangannya, menatap Ren Duksing dengan muram, dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Ren Duksing berkata, saya bisa merasakan kekuatan garis keturunan Anda. Kin Feiyang berkata, jadi, Anda telah berbohong kepada saya dan memanfaatkan saya. Ren Duksing berkata dengan acu-ta'acu, kamu sangat pintar, jika saya tidak melakukan ini, kamu pasti tidak akan tertipu. Mengapa? Apa yang dilakukan kerajaan Kin Besarku hingga membiarkanmu menjadi antek, mutianyang? Kin Feiyang meraung. Ren Duksing menggelengkan kepalanya, kamu masih terlalu naif, apakah kamu benar-benar mengira aku adalah Ren Duksing? Hem. Kin Feiyang terkejut. Ren Duksing berkata, tubuh ini memang milik Ren Duksing, tetapi jiwa telah berubah. Apa? Mungkinkah kamu? Wajah Kin Feiyang berubah, dan pikiran menakutkan muncul di benaknya. Ya, saya mutianyang. Kata Ren Duksing. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Tidak ada yang tak mungkin. Saat itu, nenek moyangmu bisa saja menghancurkan jiwa dan ragaku. Namun, karena kebaikannya, dia menyelamatkanku. Dia menyegel segumpal rasa ilahiku di dalam kristal iblis dan menggunakan kekuatan kristal iblis untuk menekan keempat binatang suci yang berada di bawah komandoku di sini. Kata Ren Duksing. Tidak, sekarang seharusnya mu Tianyang. Kin Feiyang berteriak, nenek moyang sangat baik hati. Kamu harus bersyukur dan tidak terus melakukan kejahatan. Bersyukur. Mu Tianyang sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia menghancurkan kekaisaran Tianyangku, membunuh bawahanku, dan hampir membunuhku. Kamu masih ingin aku berterima kasih padanya. Bahkan ketika dia menyegelku, dia langsung memberitahuku cara membuka segelnya. Katakan padaku, kenapa dia melakukan itu? Dia hanya mempermalukanku. Apakah kamu mengerti? Haha. Biar ku beritahu, aku tidak sabar untuk menghancurkan tulangnya dan menyebarkan abunya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kin Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, Mu Tianyang berhenti tertawa, menundukkan kepalanya untuk melihat Kin Feiyang, dan melanjutkan, dia menyegelku di kristal iblis, mengira aku tidak bisa melarikan diri, tapi dia terlalu meremehkanku. Meskipun aku hanya memiliki sedikit kesadaran ilahi yang tersisa, bagaimanapun juga aku tetaplah dewa perang. Setelah beberapa ribu tahun, saya akhirnya merobek celah di segelnya. Meski retakan itu hanya setipis sehelai rambut, itu cukup bagi saya untuk melarikan diri. Mu Tianyang tertawa bangga. Kin Feiyang mengejek, setelah ribuan tahun, kamu hanya berhasil merobek sedikit saja. Apa yang bisa dibanggakan? Mu Tianyang tidak marah sama sekali, dan melanjutkan, setelah melarikan diri, saya awalnya ingin membangunkan mantan bawahan saya dan pergi. Tetapi pada akhirnya, saya menemukan bahwa kekuatan kristal iblis telah menutup seluruh ngarai. Dengan kata lain, jika aku ingin meninggalkan tempat ini, aku harus mengendalikan kristal iblis terlebih dahulu. Namun, meskipun aku berhasil merobek segel pada kristal iblis, dengan kemampuanku saat ini, aku tidak akan bisa menghancurkan seluruh segel tanpa ratusan ribu tahun. Saya mulai putus asa. Karena hanya nenek moyangmu yang memiliki darah naga emas ungu dan jiwa naga emas ungu. Sampai suatu hari, Ren Du Xing menerobos ngarai. Jejak kenangan muncul di mata mu Tianyang. Dengan kemampuan Ren Du Xing, mustahil baginya untuk melewati badai dan gravitasi dan sampai ke ngarai ini hidup-hidup. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Saat itu, saya juga merasa aneh. Dia benar-benar bisa selamat dari badai dan gravitasi. Karena penasaran, diam-diam aku mengamatinya dan menemukan ada pedang perang merah yang tersembunyi di tubuhnya. Pedang perang inilah yang melindunginya. Kata mu Tianyang. Pedang pertempuran merah. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah itu pedang pertempuran di tangan Dong Qing? Ya. Ketika saya mengetahui bahwa pedang perang dapat melindunginya, saya tahu bahwa kesempatan telah tiba. Saya muncul dan meminta bantuannya. Tapi dia terlalu keras kepala. Tidak peduli bagaimana aku menggodanya, dia tidak mau membantuku. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan kesadaran ilahiku ini. Tentu saja saya sangat marah, jadi saya menemukan kesempatan untuk memasuki lautan kesadarannya, menghapus jiwanya, dan menggantinya. Inilah yang disebut kepemilikan. Adapun pedang pertempuran itu, secara alami itu milikku. Mu Tianyang tertawa seolah sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Tapi mata Qin Fei Yang berubah menjadi merah darah, dan tangannya terkepal erat, penuh amarah. Ternyata, Ren Du Xing memang orang baik. Mu Tianyang bercanda, sekarang, apakah kamu sangat ingin membunuhku untuk membalas dendam Ren Du Xing? Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di dalam hatinya, dan bertanya, pedang pertempuran itu, dari mana Ren Du Xing mendapatkannya? Mu Tianyang berkata, menurut ingatannya, dia mendapatkannya di tempat bernama Pegunungan Naga Ajaib di Provinsi He. Pegunungan Naga Ajaib Qin Fei Yang mengerutkan kening, dia belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, dan berkata, kalau begitu karena kamu sudah mengambil alih, kenapa kamu tidak pergi? Aku pergi. Tetapi ketika saya keluar, saya bertanya-tanya dan menemukan bahwa leluhur Anda benar-benar telah menghilang. Dan setelah 10 ribu tahun, kekaisaran Qin besar menjadi lebih kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Jadi saya kembali ke sini. Di satu sisi, saya tidak menonjolkan diri, dan di sisi lain, saya terus memikirkan cara untuk membuka segel. Kristal Ajaib tidak hanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi yang lebih penting, itu adalah milik leluhurmu. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan merasa sedikit lebih baik. Mu Tianyang tertawa. Apa? Kristal Ajaib itu milik leluhurku. Mata Qin Fei Yang membelalak. Ya. Tapi sekarang, itu milikku. Mu Tianyang menganggup dan tersenyum. Seribu seratus lima puluh tiga. Kemudian, saya menggunakan darah Ren Duxing untuk meresap ke dalam kristal iblis dari celah itu dan meneteskannya untuk mengenali saya sebagai tuannya. Awalnya, aku mengira setelah berhasil mengenaliku sebagai masternya, aku bisa mengambil kristal iblis itu. Tapi aku masih terlalu naif. Jika segel leluhurmu tidak dilepas, tidak ada cara untuk mengambilnya. Saat itu, kamu muncul. Awalnya, aku tidak punya banyak harapan, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar akan membangkitkan jiwa naga emas ungu di tanah suci klan Putri Duyung. Saat aku melihat jiwa naga emas ungu, aku berharap kekuatan garis keturunanmu akan bangkit cepat atau lambat. Jadi saat kamu memasuki tanah reruntuhan, aku menggunakan identitas Ren Duxing untuk mendapatkan kepercayaanmu. Dan kamu benar-benar bodoh. Kamu sebenarnya tidak mencurigaiku sama sekali. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ya, aku benar-benar bodoh. Bahkan ayahku sendiri tidak layak untuk dipercaya, dan dengan bodohnya aku berlari untuk memercayai orang asing. Saya benar-benar menuai apa yang saya tabur. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba, matanya bergetar. Meneteskan darah untuk mengenali dia sebagai tuannya. Karena kristal iblis adalah milik leluhurnya, maka seharusnya ada kontrak darah dengan leluhurnya. Bagaimana Mu Tianyang bisa berhasil mengenalinya sebagai tuannya? Mungkinkah leluhurnya sudah meninggal? Tidak. Kekuatan nenek moyangnya sangat tinggi. Tidak ada yang bisa membunuhnya, tapi bagaimana dia bisa menjelaskan kontrak darahnya. Namun, saat dia membiarkan imajinasinya menjadi liar, dia menyadari masalah yang sangat serius. Itu adalah tanah suci klan Putri Duyung. Dia memandang Mu Tianyang dengan heran dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa jiwa naga emas ungu ku telah terbangun di tanah suci klan Putri Duyung? Mu Tianyang tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingat lembah di gurun kematian? Lembah. Kinfei yang mengerutkan kening dan bertanya, apakah lembah itu tiba-tiba menghilang? Ya. Mu Tianyang mengangguk. Hati Kinfei yang mencelos dan berkata, jadi, kerangka di dasar danau itu benar-benar kerangkamu. Salah. Itu bukan kerangka, itu kerangka dewa. Mu Tianyang tersenyum bangga. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, apapun yang kamu katakan, aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Saat itu, kamu melihat tulang dewaku dan mencoba segala cara untuk mengambilnya. Pada akhirnya, kamu secara tidak sengaja memotong jarimu dan darah mengalir keluar. Darahmu telah diserap oleh tulang-tulangku yang saleh. Pada saat itulah saya mengetahui bahwa anda adalah keturunan Kinbatian. Karena aku terlalu familiar dengan kekuatan garis keturunannya. Katamu Tianyang. Kinfei yang berkata dengan heran, kamu sudah bangun saat itu. Itu benar. Saat itu, saya sudah berhasil merasuki tubuh tersebut. Saat saya merasakan kekuatan garis keturunan yang berasal dari tulang dewa, saya segera meninggalkan tempat ini dan menuju ke gurun kematian. Awalnya, ketika saya melihat anda mengambil kitab suci pil dan kenam tulang rusuk saya, saya cukup marah. Namun, setelah memikirkannya, anda sebenarnya memiliki kemampuan untuk memotong tulang dewa saya. Anda pasti luar biasa. Lalu, aku mengikutimu dalam kegelapan dan mengamatimu. Jadi, apakah kamu pergi ke klan merfok atau apa yang terjadi di sana, aku tahu semuanya. Termasuk pacar kecilmu itu. Mu Tianyang tertawa. Kinfei yang mengepalkan tangannya erat-erat dan bertanya, lalu mengapa kamu tidak mengambil kembali tulang rusukmu dan kitab suci pil. Pertama, anda perlu bertumbuh, dan hal-hal ini dapat membantu anda bertumbuh lebih cepat. Kedua, latar belakangmu yang tragis. Saat saya mengetahui latar belakang dan situasi anda, saya merasa kita bisa bekerja sama. Sebenarnya, aku sedang melatihmu. Katamu Tianyang. Pelatihan. Kinfei yang mencibir dan berkata, apakah menurut anda ada kemungkinan kita bekerja sama? Tentu saja ada. Tujuanku adalah balas dendam, begitu juga tujuanmu. Dan target balas dendam kita adalah kekaisaran Kin besar. Mengapa kita tidak bisa bekerja sama? Saya juga percaya bahwa selama kita berdua bekerja sama, dengan kemampuan dan landasan saya, kita akan mampu membunuh musuh kita dan menghilangkan rasa malu dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kata Mu Tianyang, matanya penuh dengan niat membunuh. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Mu Tianyang punya rencana seperti itu. Melihat Kinfei yang tidak berbicara lama, pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, musuh dari musuhku adalah temanku. Kamu adalah orang yang pintar. Kamu harus tahu apa yang harus dipilih tanpa kami berkata lebih banyak. Kinfei yang memandang pria berbaju putih dan berkata, siapa kamu? Pria berbaju putih itu tersenyum dan meminum pil pemulihan wajah. Penampilannya langsung mulai berubah. Segera. Wajah yang familiar muncul di hadapan Kinfei yang. Itu kamu. Mata Kinfei yang membelalak saat dia menatapnya dengan tidak percaya. Orang di depannya sebenarnya adalah Zhang Jin. Dia sangat jelas tentang bakat dan kultifasi Zhang Jin, tapi dia sudah menjadi raja perang. Apakah kamu terkejut? Sampah yang tadinya biasa-biasa saja dan tidak diketahui ternyata telah melampaui monster tiada taraf sepertimu. Semua ini dianugerahkan kepadaku oleh Tuhan. Zhang Jin memandangmu Tianyang dengan mata penuh pemujaan. Kinfei yang berteriak, sekarang kamu telah mengikutinya. Kamu memang telah terlahir kembali, tetapi apakah kamu tidak takut dihina selama sepuluh ribu tahun? Haha. Selama aku bisa menghancurkan kekaisaran Kin besar, aku tidak peduli meskipun aku di fitnah selama sepuluh ribu tahun. Zhang Jin tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kebencian. Mendesah. Saya melihat kematian Zhang Ren dengan mata kepala sendiri. Saya akui bahwa Kuil Suci telah mengecewakan Anda. Dapat dimengerti jika Anda membenci semua ini. Namun, kamu seharusnya tidak memaksakan kebencian ini pada orang-orang yang tidak bersalah itu. Anda harus tahu bahwa untuk menghancurkan kekaisaran Kin besar, tidak cukup hanya dengan membunuh kaisar. Itu juga akan melibatkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu pasti akan terjadi bencana dan darah akan mengalir seperti sungai. Kinfei yang menghela nafas. Zhang Jin berkata, kalau begitu saya ingin bertanya, apakah Anda tidak membencinya? Kinfei yang mengangguk, aku benci itu, tapi aku tidak akan menjadi antek mutian yang dan membantunya melakukan hal-hal jahat itu. Aku akan menggunakan kemampuanku sendiri untuk menghilangkan rasa malu. Kamu punya bakat dan potensi. Kemanapun kamu pergi, akan ada orang yang membantumu. Tentu saja kamu berani mengatakan hal seperti itu. Tapi aku, saya tidak punya apa-apa, jadi saya hanya bisa memilih jalan ini. Saya tidak akan menyesalinya. Sebuah kerajaan tanpa keadilan, keadilan, dan keadilan harus dihancurkan. Kata Zhang Jin. Apakah ada keadilan, keadilan, dan keadilan di kerajaan matahari surgawi? Jika ada, leluhurku tidak akan menggulingkan kerajaan matahari surgawi. Qin Fei yang mendengus dingin. Zhang Jin menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu seperti apa kerajaan matahari surgawi. Saya hanya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Kamu keras kepala. Qin Fei yang berteriak dengan marah. Kaulah yang keras kepala. Lihat dirimu. Awalnya kamu jenius, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Kultifasi Anda lumpuh, Anda diusir dari ibu kota kekaisaran, dan Anda bahkan melibatkan ibu Anda. Namun, Anda masih terus melindungi kerajaan Qin besar. Apakah kamu bodoh? Zhang Jin mencibir. Qin Fei yang terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, seseorang tidak bisa melupakan asal-usulnya. 1154. Tuhan, ayo kita singkirkan dia. Potensi anak ini terlalu menakutkan. Jika kita tidak segera menyingkirkannya, dia akan menjadi kendala terbesar kita di masa depan. Ya, mari kita ambil kesempatan ini untuk membunuhnya di buayan. Elang suci, singa suci, dan piton suci tidak menyembunyikan niat membunuh mereka terhadap Qin Fei yang. Mu Tianyang melirik Zhang Jin dan ketiga binatang suci sebelum melihat Qin Fei yang. Apakah kamu benar-benar tidak mau bekerja sama? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Melihat Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, Zhang Jin dan ketiga binatang suci segera mengepung Qin Fei yang dengan niat membunuh yang melonjak di mata mereka. Mu Tianyang melambaikan tangannya pada mereka dan menatap Qin Fei yang sambil tersenyum. Tidak masalah. Akan ada banyak waktu di masa depan. Saya yakin cepat atau lambat Anda akan mengetahuinya. Yang mulia, Zhang Jin dan ketiga binatang suci merasa cemas. Jika mereka tidak menyingkirkan Qin Fei yang sekarang, itu sama saja dengan membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Wajah Mu Tianyang menjadi dingin dan dia berkata tanpa ekspresi, jangan berkata apa-apa lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Selain itu, tidak ada seorang pun yang boleh menyakitinya tanpa perintahku. Zhang Jin dan ketiga binatang suci saling memandang dan hanya bisa menundukkan kepala tanpa daya. Apa maksudmu? Qin Fei yang memandang Mu Tianyang dengan ekspresi muram. Sekarang segel kristal iblis telah rusak, Mu Tianyang bebas, dan dia telah kehilangan nilainya. Jadi mengapa Mu Tianyang tidak membunuhnya? Apakah kamu benar-benar tidak mengerti maksudku? Mu Tianyang bertanya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tapi tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia berkata dengan suara rendah, saya mengerti. Bagi Anda, menghancurkan kekaisaran Qin besar tidak lagi memberi Anda banyak kegembiraan. Yang perlu Anda lakukan adalah membiarkan saya membantu Anda menghancurkan Qin besar kerajaan. Ya, jika saya melakukannya sendiri, pertama, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagaimanapun, kultivasi saya belum pulih ke puncaknya. Kedua, ini terlalu membosankan. Kekaisaran Qin besar adalah darah, keringat, dan air mata Qin batian. Jika saya menghancurkannya, saya hanya akan merasa bahagia karena kita adalah musuh. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah keturunannya. Pikirkanlah. Jika dia mengetahui bahwa kekaisaran Qin besar yang dia dirikan secara pribadi pada akhirnya dihancurkan oleh keturunannya sendiri, bagaimana reaksinya? Dia mungkin akan melompat keluar dari peti matinya karena marah. Goda Mutianyang. Qin Feiyang mengepalkan tinjunya dan berkata-kata demi kata, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Saya juga percaya bahwa leluhur masih hidup dan cepat atau lambat akan kembali. Jangan bicara terlalu cepat. Mutianyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, baiklah, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan melesat menuju lorong. Zhang Jin dan ketiga binatang suci melirik Qin Feiyang dan mengikutinya. Tunggu. Teriak Qin Feiyang. Apakah ada hal lain? Mutianyang berhenti dan bertanya. Qin Feiyang berkata, karena kamu telah melarikan diri, mengapa kesadaranmu tidak kembali ke tubuhmu dan masih menempati tubuh Rendu Xing? Karena aku ingin menjadi lebih kuat. Mutianyang berbisik, matanya bersinar terang, lalu dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Feiyang tidak menghentikannya. Karena dia tidak bisa menghentikannya. Dongqing dan Zhang Jin sama-sama menyembunyikan budidaya mereka, jadi budidaya Mutianyang dan tiga binatang suci jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Terlebih lagi, hanya sedikit kesadaran Mutianyang bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Bagaimanapun juga, dewa tetaplah dewa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh manusia fana seperti dia. Namun dia yakin cepat atau lambat, dia juga akan mengambil langkah itu. Tidak baik. Tiba-tiba, wajah Qin Feiyang berubah, dia menggunakan pantong steps dan bergegas menuju lorong. Sekarang, Yan Wei, Wolf King, Vipper, dan Dan Wang Cai masih bertarung di luar. Mutianyang akan melepaskannya, tapi dia mungkin tidak akan membiarkan Yan Wei dan yang lainnya pergi. Jadi, dia harus segera menyelamatkannya secepat mungkin. Bajingan. Saat Qin Feiyang bergegas keluar dari lorong, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dongqing dan monyet suci telah pergi. Mutianyang dan yang lainnya juga menghilang. Badai di atas ngarai juga telah hilang. Hanya mayat dan darah yang tersisa di tanah. Wolf King, Yan Wei, Vipper, dan Dan Wang Cai juga terbaring dalam genangan darah, memperlihatkan sedikit fluktuasi kehidupan. Qin Feiyang buru-buru terbang dan memeriksanya satu per satu. Apakah itu Raja Serigala, Yan Wei, atau dua lainnya, laut ki mereka hancur, dan ada lubang berdarah di perut bagian bawah, darah muncrat seperti kolom. Selain itu, lautan kesadaran mereka juga rusak. Jika dia datang terlambat, dia pasti sudah mati. Qin Feiyang buru-buru membawa mereka ke dalam kastil. Melihat Qin Feiyang muncul, Lu Hong dan yang lainnya segera bergegas, wajah mereka penuh kekhawatiran. Bantu aku merawat mereka. Menurunkan Yan Wei dan yang lainnya, Qin Feiyang berkata kepada Lu Hong dan yang lainnya dengan suara rendah, lalu berjalan ke tungku alkimia dan membukanya untuk memurnikan pil. Laut ki dan laut kesadaran Yan Wei dan yang lainnya terluka terlalu parah, begitu serius sehingga bahkan pil laut roh dan pil jiwa esensi dengan lima pembuluh darah eliksir mungkin tidak dapat memperbaikinya. Jadi, dia ingin menyempurnakan pil laut roh dan pil jiwa esensi dengan tujuh pembuluh darah eliksir. Setelah beberapa saat, empat pil laut roh dan pil jiwa esensi keluar. Lu Hong segera meminum pil tersebut dan memberikannya kepada Yan Wei dan yang lainnya satu per satu. Situasi mereka berangsur-angsur stabil. Qin Feiyang menyempurnakan empat pil penyembuhan dengan tujuh vena eliksir dan memberikannya kepada mereka. Melihat luka mereka tidak hanya stabil, tetapi juga perlahan membaik, Qin Feiyang menghela nafas lega. Lu Hong menyekak keringat di dahinya, bangkit dan menatap Qin Feiyang, dan berkata, Mu Tianyang tidak membunuh mereka, tetapi hanya melukai mereka dengan serius, yang menunjukkan bahwa dia peduli padamu. Qin Feiyang mencibir, itu karena saya berharga. Jika tidak, saya khawatir saya akan hancur berkeping-keping. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mu Tianyang sekarang benar-benar keluar dari masalah, dan dia memiliki kristal ajaib di tangannya. Ini bukan masalah kecil, haruskah kita memberitahu orang-orang di ibu kota? Wajah Lu Hong penuh kekhawatiran. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurutmu mereka akan mempercayaiku? Percaya atau tidak, itu urusan mereka, kita hanya harus punya hati nurani yang bersih. Selain itu, kami melakukan ini bukan untuk mereka, tapi untuk miliaran orang di kekaisaran Qin besar. Apakah kamu bisa menyaksikan mereka mati mengenaskan di tanganmu Tianyang? Kata Lu Hong. Qin Feiyang memandangnya dan mengangguk, Oke, saya akan mendengarkanmu. Suara mendesing. Setelah itu, dia meninggalkan kastil sendirian dan berdiri di atas ngarai, mengamati lautan mayat di bawah. Kera Blackstone, naga api, singa-singa, piton pasir bersayap, dan elang salju semuanya dibunuh oleh Raja Serigala dan Viper. Mayat Raja Kera dan Raja Binatang Buas lainnya juga ada di sana. Rasanya seperti pemandangan dari neraka, membuat kulit kepala terasa kesemutan. Saya tidak bisa menerimanya. Bisik Qin Feiyang. Dia telah banyak menderita di masa lalu, tapi ini adalah pertama kalinya dia menderita kerugian sebesar itu. Apa yang paling tidak ingin dia terima adalah bahwa dari awal hingga akhir, dia telah hidup dalam skema orang lain. Meskipun badai direruntuhan telah menghilang, awan gelap belum menghilang, dan suasana hati Qin Feiyang sangat berat saat ini. Suara mendesing. Dia terbang ke langit dan langsung terbang keluar dari ngarai, berdiri di atas jembatan rantai besi dan melihat ke segala arah. Gravitasi juga telah hilang. Namun, tempat ini sudah tidak ada kehidupan. Itu telah menjadi tanah kematian yang sesungguhnya. Kemana dia akan pergi? Pada saat ini, Qin Feiyang tidak tahu apa-apa. Sebelum pergi, Mu Tianyang berkata bahwa dia ada urusan yang harus diselesaikan, dan apa yang disebut urusan ini jelas bukan masalah kecil. Tapi Mu Tianyang terlalu tidak terduga, dan dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Aku akan pergi ke ibu kota dulu. 1156 Lembah Kupu-Kupu Wajah Qin Feiyang menjadi gelap begitu dia muncul. Ada kawah besar di lautan bunga di bawahnya. Di dasar kawah, seorang pria berotot dengan baju besi emas terbaring, berlumuran darah. Qin Feiyang melangkah maju dan mendarat di samping pria berotot dengan baju besi emas. Dia membungkuk dan mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi pria itu. Pria berotot dengan baju besi emas sudah mati. Dilihat dari luka di tubuhnya, dia meninggal belum lama ini. Siapa yang melakukan ini? Qin Feiyang bergumam sambil berdiri dan menatap pria berotot dengan baju besi emas. Dia sangat akrab dengan baju besi pada pria berotot dengan baju besi emas. Itu adalah seragam komandan tentara hitam tak terkalahkan. Ini berarti pria ini harus menjadi komandan baru tentara hitam tak terkalahkan. Tapi bagaimana dia bisa mati di sini? Sebagai komandan tentara hitam tak terkalahkan, dia seharusnya cukup kuat. Siapakah di tingkat spiritual yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya? Mungkinkah? Tiba-tiba, Qin Feiyang sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya sedikit bergetar, dan dia dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju hutan. Pintu masuk ke ruang rahasia ada di sini. Qin Feiyang mengetahui tempat itu dan dengan cepat memasuki ruang rahasia. Tidak ada seorang pun di ruang rahasia. Dia berdiri di depan altar, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan aura pertempurannya menyembur keluar dan mengalir ke altar teleportasi. Berdengung. Sesaat kemudian, altar teleportasi diaktifkan dan memancarkan cahaya berdarah terang. Qin Feiyang melangkah ke portal. Saat berikutnya, dia muncul di atas danau es. Itu benar. Dia datang ke benua terlupakan lagi. Dia curiga orang yang membunuh pria berotot berbaju besi emas itu adalah Mutianyang. Dia awalnya ingin pergi ke ibu kota kekaisaran, tetapi dia khawatir Mutianyang akan datang ke benua yang terlupakan. Mutianyang mengakui bahwa dia tidak dapat mengguncang kekaisaran Qin besar dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Mutianyang tidak akan memasuki ibu kota kekaisaran dengan gegabuh. Suara mendesing. Qin Feiyang terjun ke bawah, dan dengan suara pecah, es di danau pecah, dan dia terjun ke dalam danau. Pada saat yang sama, di puncak gunung raksasa di Kerajaan Ilahi Pusat, seorang pemuda berpakaian ungu duduk bersila di tanah, matanya bersinar dengan kilau kabur. Tiba-tiba, di matanya yang cerah, gletser dan daratan bersalju muncul. Seorang pria muda berjubah putih sedang memasuki danau es di bawah. Pemuda berpakaian putih ini tidak lain adalah Qin Feiyang. Pemandangan di mata pemuda berpakaian ungu itu membeku saat ini. Kamu akhirnya kembali. Saat gambar itu membeku, pemuda berpakaian ungu itu tiba-tiba berdiri, cahaya dingin yang menusuk tulang keluar dari matanya. Segera setelah, dia membuka gerbang teleportasi dan masuk. Danau Es Seekor Snow Python besar sedang berbaring di dasar danau, tidur siang dengan mata tertutup. Pada saat ini, Qin Feiyang sedang berdiri di depan kepala Snow Python. Dengan rasa hormat di matanya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Senior. Snow Python perlahan membuka matanya dan menatap Qin Feiyang. Ia bertanya dengan curiga, Mengapa kamu ada di sini lagi? Qin Feiyang berkata, Junior datang untuk bertanya. Sebelum Junior datang, apakah ada orang lain yang memasuki benua terlupakan? Tidak. Snow Python menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, Mengapa kamu bertanya? Tidak. Qin Feiyang mengerutkan kening. Dari sikap Snow Python terhadapnya sebelumnya, Snow Python tidak seharusnya berbohong padanya. Tapi selain benua yang terlupakan, kemana Mutianyang akan pergi? Mungkinkah dia benar-benar pergi ke ibu kota kekaisaran? Atau mungkinkah dia salah menebak sejak awal? Orang yang membunuh pria lapis baja emas itu sama sekali bukan Mutianyang. Snow Python memandang Qin Feiyang dengan curiga dan bertanya, Apakah Anda menemui masalah? Qin Feiyang berkata, Saya ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang Mutianyang. Mutianyang. Pupil Snow Python mengerut, dan ia mengangguk, Kaisar kekaisaran Tianyang, Tentu saja saya tahu. Dia kembali. Qin Feiyang mengucapkan kata demi kata. Apa? Ekspresi Snow Python tiba-tiba berubah. Qin Feiyang, Aku tahu kamu di bawah, cepat keluar. Saat ini. Teriakan marah terdengar dari atas. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan memandang Snow Python, Senior, maaf, saya akan bertemu dengan seorang teman lama. Snow Python mengangguk dengan linglung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Suara mendesing. Qin Feiyang menerobos ombak dan terbang keluar dari Danau Es. Dia melihat sosok familiar berdiri di kehampaan di atas. Siapa lagi selain Muking? Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Pada saat ini, Muking mengepalkan tangannya dan matanya memerah. Dia tidak sabar untuk merobek urat daging Qin Feiyang, mengupas kulitnya, dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Qin Feiyang meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu melihat sekeliling. Muking berkata, Jangan melihat-lihat, aku belum punya waktu untuk memberitahu ayah dan yang lainnya. Kamu berani datang kepadaku sendirian. Qin Feiyang terkejut. Mengapa tidak? Aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Muking membalas dengan sinis. Sebelum suaranya menghilang, Qin Feiyang maju selangkah dan mendarat di depan Muking dalam sekejap. Dia meraih leher Muking dan mencibir, siapa yang memberimu kepercayaan diri. Namun, Muking tidak takut. Sebaliknya, dia bertanya dengan ekspresi mengejek, Mu Tianyang sudah kembali, kan? Bagaimana Anda tahu? Ekspresi Qin Feiyang berubah. Muking berkata, Meskipun aku tidak berada di kekaisaran Qin besar, aku bisa merasakan segalanya tentang Mu Tianyang. Kamu bisa merasakannya. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Muking berkata, Bukankah kamu selalu ingin mengetahui asal-muasal keluargamu? Sekarang saya beritahu Anda, keluargamu adalah keturunan Mu Tianyang. Tentu saja. Hati Qin Feiyang bergetar. Dia sudah memikirkan hal ini sejak lama. Namun, dia belum berani mengambil kesimpulan karena tidak bisa menemukan bukti yang meyakinkan. Saya tahu di mana leluhur saya sekarang dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jika kamu membunuhku sekarang, tidak ada yang akan memberitahumu hal ini. Pada saat itu, kamu akan menjadi seperti lalat tanpa kepala, berlarian keliling dunia tanpa hasil apapun. Jangan berpikir untuk menggunakan segel budak untuk mengendalikanku. Aku bukan Yan Wei dan yang lainnya. Ancaman dan janji tidak akan berhasil sama sekali padaku. Mu Qing mencibir. Wajah Qin Feiyang gelap seperti air. Memang. Jika itu orang lain, dia punya banyak cara untuk membuat pihak lain mengatakan kebenaran. Namun, dia tidak yakin dengan Mu Qing. Qin Feiyang berkata, Apa yang kamu inginkan? Kristal ilahi. Dan gerbang ruang waktu. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam. Gerbang ruang waktu. Qin Feiyang mengerutkan kening. Apa maksudnya? Bukankah gerbang ruang waktu ada di tangan keluargamu? Mengapa dia memintanya sekarang? Melihat ekspresi Qin Feiyang, kemarahan di hati Mu Qing tidak bisa ditekan. Dia berteriak, Jangan pura-pura bodoh denganku. Qin Feiyang berkata, Mengapa saya harus berpura-pura bodoh? Katakan padaku dengan jelas. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu ingat hari ketika kamu melarikan diri dari laut pedalaman dan ingin kembali ke kekaisaran Qin besar? Nenek moyangku mengejarmu ke sini. Aku ingat. Qin Feiyang mengangguk. Pada saat itulah gerbang ruang waktu di tangan leluhurku direnggut oleh ular piton salju sialan di bawah danau es. Kamu ada di sana saat itu, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak tahu. Mu Qing meraung melalui transmisi suara. Eh. Qin Feiyang tercengang. Ada hal seperti itu. Ini memang ada, tapi karena itu terjadi setelah dia pergi, dia baru mengetahuinya sekarang. Qin Feiyang bertanya, Apakah ini gerbang ruang dan waktu yang sebenarnya? Bagaimana menurutmu? Mu Qing berkata dengan marah. Jika itu hanya gerbang ruang waktu palsu, dia tidak akan terlalu cemas. Haha. Qin Feiyang tertawa. Ini benar-benar sesuatu yang membahagiakan. Melihat Qin Feiyang menertawakan kemalangannya, wajah Mu Qing menjadi semakin jelek. Jangan memikirkan tentang gerbang ruang waktu, karena aku tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya kembali darinya. Adapun kristal ilahi, itu tidak ada di tanganku sekarang. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan tanyakan pada nyonya misterius itu. Qin Feiyang berkata dengan ringan. Mu Qing berteriak, Semua ini terjadi karena kamu. Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab? Apakah kamu bercanda? Wajah Qin Feiyang memerah. Bukankah ini terlalu lucu? Orang yang cerdas dan cakap benar-benar mengatakan hal yang kekanak-kanakan saat ini. Bisa juga dilihat betapa tidak berdayanya Mu Qing sekarang. Tiba-tiba, mata Qin Feiyang berbinar dan dia bertanya, Apakah kamu baru saja datang dari Kerajaan Ilahi Pusat? Mu Qing mengangguk secara naluriah. Tapi begitu dia mengangguk, rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Dia memandang Qin Feiyang dengan waspada dan berkata, Apa yang ingin kamu lakukan? Gerbang ruang waktu telah dicuri. Semua orang di keluarga mu pasti sangat sedih, bukan? Jadi, gerbang ruang waktu palsu yang ada padamu tidak bisa disimpan. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Kelopak mata Mu Qing bergerak-gerak, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Kenapa? Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa melihat suatu benda menyakiti perasaan? Melihat gerbang ruang waktu palsu, Anda pasti akan mengingat gerbang ruang waktu yang asli. Jadi, kenapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Aku berjanji akan menghargainya. Qin Feiyang tersenyum mengejek dan menyambar taskiankun milik Mu Qing. Memanfaatkan kesulitan orang lain, tak tahu malu, hina, hina. Mu Qing mengutup dengan marah. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kenapa kamu tidak mengerti? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia memasukkan pikirannya ke dalam taskiankun, tapi dia tidak menemukan gerbang ruang waktu di dalamnya. Dia mengerutkan kening dan melihat perut bagian bawah Mu Qing. Meskipun gerbang ruang waktu palsu hanyalah artefak ilahi, dari segi kepraktisan, itu tidak kalah dengan beberapa artefak ilahi. Hal penting seperti itu seharusnya ada di laut Ki Mu Qing. Melihat mata berapi-api Qin Feiyang, Mu Qing panik. Engah. Tapi Qin Feiyang tidak menunjukkan belas kasihan. Tangan besarnya seperti pisau, langsung merobek daging perut bagian bawah Mu Qing. Dia meraih lautan Ki dan meraih gerbang ruang waktu palsu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan bahkan jika aku mati. Mu Qing putus asa dan ingin menghancurkan gerbang ruang waktu. Tapi apakah Qin Feiyang akan memberinya kesempatan? Tentu saja tidak. Betel Ki melonjak di telapak tangannya, langsung menghapus kontrak darah di gerbang ruang waktu. Kemudian, dia segera meneteskan darahnya agar dia mengenali dia sebagai tuannya. Setelah berhasil mengenalinya sebagai tuannya, Qin Feiyang mengukur gerbang ruang waktu. Kemudian, dia memandang Mu Qing dan berkata sambil tersenyum, kamu mengirimiku harta karun dari jauh. Menurutmu bagaimana aku harus berterima kasih? Kata-kata ini terlalu sarkastik dan menyebalkan. Mu Qing memuntahkan seteguk darah tua di tempat. Jangan seperti ini. Aku pasti akan membalasmu dengan baik. Qin Feiyang tersenyum mengejek. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Mu Qing ke kastil kuno. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan alat tawar-menawar untuk melawan keluargamu. Dia tidak menyangka Mu Qing akan mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya. Di masa lalu, dia tidak melakukan apapun pada Mu Qing karena dia memiliki banyak kekhawatiran, jadi dia harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Tapi sekarang, dia telah melakukan apa yang dia janjikan pada nyonya misterius itu. Menara utama telah benar-benar runtuh bersamanya. Apa lagi yang perlu dia khawatirkan? Tidak ada apa-apa. Seribu seratus lima puluh tujuh. Setelah menyingkirkan gerbang ruang waktu, Qin Feiyang mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Setelah beberapa saat, wajah yang familiar muncul. Itu adalah Wang Zicheng. Ya. Wang Zicheng hendak membungkuk. Qin Feiyang mengulurkan tangan dan menghentikannya. Melihat ini. Wang Zicheng tampak curiga. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan ini, Qin Feiyang mematikan kristal gambar dan memasuki kastil kuno. Segera, dia melihat Mu Qing terbaring di tanah, meratap kesakitan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Fatso dengan ceroboh, menyiksa, dia. Melihat Qin Feiyang muncul, Mu Qing segera meraung, Qin Feiyang, biarkan mereka melakukan ini padaku. Apakah kamu tidak takut setelah aku melarikan diri? Aku akan menemukan seseorang untuk membunuh kalian semua. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, kami tidak akan bisa lolos dari laut pedalaman. Lagi pula, sekarang kamu telah jatuh ke tangan kami, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Apakah kamu sedang bermimpi? Kata Fatso dengan nada menghina. Mu Qing meraung, itu karena kamu beruntung. Keberuntungan tidak akan mengikutimu sepanjang hidupmu. Qin Feiyang meliriknya dan berkata dengan ringan, oke, pingsan dia. Oke. Fatso menganggup dan menamparkan bagian belakang kepala Mu Qing. Mu Qing pingsan di tempat. Qin Feiyang mengirim pesan lagi ke Wang Zicheng. Sejauh ini, kecuali wanita misterius dan dua lainnya, tidak ada yang tahu tentang hubungannya dengan sepuluh pahlawan Qinghai. Jadi sekarang dia tidak bisa membiarkan Mu Qing mendengar percakapannya dengan Wang Zicheng. Karena terkait dengan kehidupan Wang Zicheng dan lainnya. Jika Mu Qing benar-benar melarikan diri, dia pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam padanya. Maka Wang Zicheng dan yang lainnya akan dikutuk. Salam, Tuan Muda. Setelah gambar virtual Wang Zicheng muncul, dia melirik Fatso dan yang lainnya, lalu dengan enggan membungkuk kepada Qin Feiyang. Qin Feiyang tidak peduli. Dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak apa-apa. Wang Zicheng menganggup dan bertanya, bagaimana denganmu? Tidak apa-apa. Qin Feiyang tersenyum tipis. Wang Zicheng melanjutkan, benar, ada sesuatu yang saya dan monyet hitam tidak dapat putuskan, jadi kami perlu meminta pendapat Anda. Berbicara. Kata Qin Feiyang. Wang Zicheng berkata, beberapa waktu lalu, Gongsun Bey datang ke Qinghai untuk mencari kita. Sebelum Wang Zicheng menyelesaikannya, Fatso mengerutkan kening dan bertanya, mengapa dia mencarimu? Wang Zicheng berkata, dia ingin kita bergabung dengan pagoda utama dan menjadi muridnya. Apa? Qin Feiyang dan yang lainnya saling memandang. Apa yang dihargai oleh menara utama tidak lebih dari bakat dan potensi kita. Mereka ingin merekrut kita untuk digunakan sendiri. Tepatnya, dia ingin mengasuh kami agar kami bisa melawanmu. Lagi pula, di generasi muda-benua yang terlupakan, tidak ada orang yang bisa menandingimu. Wang Zicheng memandang Qin Feiyang dan berkata, Jadi begitu. Qin Feiyang tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu bagaimana menurutmu? Bukankah kamu yang mengambil keputusan sekarang? Apalagi yang berani kita pikirkan? Wang Zicheng cemberut. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah beberapa saat, matanya berkedip, dan dia menatap Wang Zicheng dan berkata, Saya setuju bahwa Anda semua harus bergabung dengan menara utama. Apa? Fatso dan yang lainnya memandang Qin Feiyang dengan heran. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Mereka ingin membantu saya mengembangkan bakat, tentu saja saya dengan senang hati melakukannya. Dipahami. Sepuluh pahlawan King Hai adalah rakyat kita. Menara utama mengasuh mereka, sama dengan membantu kita mengasuh mereka. Bos, kamu benar-benar pengkhianat. Kata Fatso sambil tersenyum sinis. Memang berbahaya. Wang Zicheng juga terlihat meremehkan. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan memandang Wang Zicheng, berkata, Karena kita akan mengadakan pertunjukan, ayo kita lakukan semuanya. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukanku sebagai musuh. Mengerti. Wang Zicheng mengangguk. Juga, tentang dan Wang Cai dan Viper, jika Gongsun Bei bertanya tentang mereka, katakan saja mereka hilang. Kata Qin Feiyang. Oke. Wang Zicheng mengangguk dan bertanya, Apakah ada hal lain? Tidak, kalian semua harus berhati-hati. Qin Feiyang menasihati dan kemudian mematikan kristal gambar. Fatso memandang Yan Wei dan yang lainnya yang berbaring miring dan berkata dengan suara yang dalam, Bos, kita tidak bisa pasif lagi. Tidak akan lagi. Mu Tianyang, keluarga Mu, Menara Utama, Kekaisaran Qin Besar. Ini adalah permainan. Dan mulai saat ini, saya bukan lagi bidak catur. Saya akan menjadi pecatur dalam permainan ini. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mereka sekarang, cepat atau lambat, aku akan membuat mereka semua menyerah di kakiku dan gemetar ketakutan. Qin Feiyang mengepalkan tangannya dan matanya memancarkan cahaya agresif. Fatso dan yang lainnya saling berpandangan dan tetap diam. Namun, tatapan yang sangat tegas itu mewakili hati mereka yang tak pernah mati. Qin Feiyang memandang Yan Wei dan yang lainnya serta Raja Serigala, dan berkata kepada Luhong, jaga mereka. Saat mereka bangun, segera beritahu saya. Luhong mengangguk. Qin Feiyang memandang Fatso dan berkata, saya harus mengetahui rencana Mutianyang selanjutnya, jadi tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus membuat Mu King berbicara mewakili saya. Dipahami. Fatso tersenyum dingin. Suara mendesing. Qin Feiyang melintas dan meninggalkan kastil. Dia menemukan Snow Piton lagi dan berkata, senior, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Mutianyang. Kurang lebih, aku tahu sedikit tentang itu. Tetapi mengenai masalahnya, jangan mencariku. Karena, selama dia tidak memasuki benua terlupakan, aku tidak akan bertanya. Kata Snow Piton ringan. Dimengerti, junior akan pergi. Qin Feiyang membungkuk dan memberi hormat. Lalu, dia membuka pintu rahasia. Snow Piton mengerutkan kening dan berkata, kamu pergi begitu saja. Hah. Qin Feiyang memandangnya dengan bingung. Snow Piton berkata, tinggalkan anak laki-laki keluargamu di sini. Ini, Qin Feiyang tercengang. Snow Piton berkata, terakhir kali ketika saya tidak memperhatikan, Anda mengambil Yan Wei, dan saya tidak mengejarnya. Sekarang Anda ingin mengambil anak laki-laki keluargamu, apakah menurut Anda saya sangat mudah untuk melakukannya? Berbicara dengan. Tidak-tidak. Qin Feiyang melambaikan tangannya lagi dan lagi. Biar ku beritahu, kali ini tidak ada diskusi. Jika kamu tidak menyerahkannya, jangan berpikir untuk kembali. Snow Piton melepaskan auranya, mengibaskan Qin Feiyang, lalu menutup pintu rahasia dengan keras, dan kemudian menggunakan tubuh besarnya untuk memblokir pintu. Kali ini Qin Feiyang tercengang. Melihat sikap Snow Piton, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Senior, Mu Qing ini sangat berguna bagi Junior, bisakah kamu berbelas kasihan dan membuat pengecualian? Setelah berpikir sebentar, dia hanya bisa memikirkan metode ini, membujuk dan mengganggu. Tidak. Snow Piton menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang berkata tanpa daya, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Snow Piton dengan marah berkata, kamu masih ingin menyuapku, apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Qin Feiyang tersenyum. Snow Piton mengerutkan kening, lihat dirimu, hari ini kamu harus membawanya pergi. Di depanmu, Junior tidak berani mengatakan ini. Qin Feiyang mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum, terlihat konyol. Baiklah, baiklah. Jangan bertindak. Kamu boleh membawanya pergi, tapi tinggalkan darah naga ungu emasmu. Kata Snow Piton dengan tidak sabar. Darah naga ungu emas. Qin Feiyang terkejut dan berkata dengan gembira, tidak masalah, ini masalah kecil. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan batas battle key muncul, memisahkan air danau, dan kemudian dia memotong jarinya. Snow Piton dengan bercanda berkata, saya ingin lebih dari satu tetes. Kamu boleh mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Qin Feiyang melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Dia memasang ekspresi jujur di wajahnya. Bagaimanapun, dia memiliki banyak darah naga ungu emas di tubuhnya. Jangan menyesalinya. Snow Piton tertawa, dan sebuah cahaya melintas di depannya, dan sebuah batu giyok jernih muncul. Batu giyok itu seukuran ember, dan tidak ada cacat di dalamnya, seolah-olah itu dibuat secara alami. Melihat batu giyok ini, mata Qin Feiyang hampir keluar. Snow Piton berkata, isilah. Apa? Qin Feiyang tercengang dan tergagap, senior, apakah kamu yakin tidak bercanda? Snow Piton berkata, apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Tapi itu terlalu besar. Bahkan jika aku menghabiskan seluruh darahku, itu tidak akan cukup. Qin Feiyang memasang wajah muram, merasa sangat bersalah. Snow Piton berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, luangkan waktumu. Lagi pula, aku punya banyak waktu. Teriakin Feiyang. Namun, dia harus membawa pergi Mu King. Bagaimanapun, Snow Piton di depannya adalah eksistensi yang bahkan bisa menekan dewa palsu. Dia mengertakkan gigi, mengeluarkan Chang Sui, dan memotong pergelangan tangannya. Darah naga ungu emas segera melonjak keluar. Namun kurang dari sepersepuluhnya, dia mulai merasa pusing. Dia tidak punya pilihan selain menyembuhkan luka di pergelangan tangannya dan memasuki kastil untuk menyempurnakan pil pembekuan darah. Seperti pil darah kehidupan, pil pembekuan darah dapat dengan cepat mengembalikan darah yang hilang. Dan efek pil pembekuan darah lebih baik daripada pil darah kehidupan. Selain itu, ia memiliki tujuh elixir veins. Dalam waktu kurang dari satu jam, darah Qin Feiyang yang hilang pulih kembali. Waktu berlalu. Saat hari sudah gelap, peralatan giyok di depannya akhirnya penuh. Qin Feiyang menyembuhkan lukanya dan melihat ember besar berisi darah naga ungu emas. Dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Kemudian dia melihat ke arah Snow Piton dan berkata, apakah ini cukup? Ya, ayo pergi. Snow Piton tidak lagi mempersulit Qin Feiyang. Itu hanya membiarkan Qin Feiyang pergi. Qin Feiyang ragu-ragu sejenak dan berkata, bolehkah saya bertanya, Anda ingin darah saya untuk apa? Snow Piton mengerutkan kening. Qin Feiyang menciutkan lehernya dan pergi dengan bijaksana. Setelah beberapa saat, Qin Feiyang sekali lagi tiba di langit di atas lembah kupu-kupu. Dia meminum pil pembekuan darah dan melihat sekeliling. Malam tiba dan udara dingin memenuhi udara. Tempat ini sepi. Melihat pegunungan dan sungai yang redup, mata Qin Feiyang bingung. Berdengung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gambar kristal di lengannya berdering. Ketika Qin Feiyang mengeluarkannya, bayangan luhong muncul dan berkata, bangun. Qin Feiyang menyegarkan diri dan memasuki kastil. Yan Wei, Wolf King, Viper, dan Dan Wang Chai semuanya telah bangun. Saat ini, mereka bersandar di dinding dengan lemah. Qin Feiyang bertanya, ketika Mutianyang pergi, apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu? Yan Wei menggelengkan kepalanya. Mu King, yang dipukuli hingga babak belur oleh Fatso, mencibir, jika aku tidak mengatakannya, kamu tidak akan pernah menebaknya. Diam. Fatso menamparkan Mu King, dan bekas telapak tangan berdarah lainnya muncul di wajahnya. Qin Feiyang menoleh ke arah Mu King dan sedikit mengangkat alisnya. Dia memandang Fatso dan bertanya, dia masih tidak mau mengatakannya. Tuan Gendut telah mencoba segalanya, tapi orang ini tidak mau berkata apa-apa. Tuan Gendut hampir kehabisan akal. 1158 Tatapan Qin Feiyang menjadi dingin, tangannya membentuk segel di depan dadanya, dan segel perbudakan dengan cepat muncul. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Segel perbudakan memasuki lautan kesadaran Mu King. Ah! Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Mu King melolong sedih. Ketika rasa sakitnya hilang, wajah Mu King sedikit menyeramkan, dan dia memandang Qin Feiyang dengan mengejek, berkata, Sudah ku bilang, ini tidak berguna bagiku. Aku tidak berharap kamu memberitahuku sekarang. Qin Feiyang berkata dengan acu-ta'acu, lalu meninggalkan kastil kuno bersama Raja Serigala, muncul di samping mayat pria lapis baja emas itu. Qin Feiyang berkata, Ciumlah, apakah kamu memiliki aura mutian yang dan yang lainnya. Wolf King menunduk dan mengendus dengan hati-hati. Sesaat kemudian, matanya berbinar saat dia melihat ke arah Qin Feiyang dan berkata, Meskipun sudah lama berlalu dan baunya hampir hilang, saya masih bisa mencium bau monyet sialan itu. Wajah Qin Feiyang menjadi gelap dan berkata, Jadi, mereka benar-benar melakukannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Raja Serigala bertanya. Qin Feiyang berkata, mereka tidak pergi ke benua yang terlupakan, jadi mereka seharusnya pergi ke ibu kota kekaisaran. Mustahil. Pagoda jiwa diawasi oleh Pak Tuwakin. Dengan kekuatan mutianyang saat ini, berlari ke sana berarti mendekati kematian. Kata Raja Serigala. Tapi jangan lupa, mutianyang dulunya adalah dewa perang yang mampu melawan leluhur. Meskipun budidayanya tidak sebaik sebelumnya, metodenya masih belum bisa kita bayangkan. Kata Qin Feiyang. Jadi, Raja Serigala bertanya, Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jika kita pergi ke ibu kota kekaisaran, itu sama saja dengan masuk ke dalam jebakan. Tetapi jika mereka benar-benar pergi ke ibu kota kekaisaran, maka ibu kota kekaisaran pasti sedang dalam kekacauan sekarang. Mata Qin Feiyang berbinar. Wolf King merenung sejenak, dan mengangguk, itu masuk akal, kalau begitu mari kita pergi ke ibu kota kekaisaran untuk melihatnya. Sebelum kita berangkat, kita masih harus melakukan beberapa persiapan. Qin Feiyang melirik pria lapis baja emas di depannya, matanya tiba-tiba berbinar, dan membawa Yan Wei keluar dari kastil kuno. Apa masalahnya? Yan Wei memandangnya dengan curiga. Qin Feiyang berkata, Samarkan dirimu sebagai dia. Yan Wei meliriknya, dan langsung memahami tujuan Qin Feiyang, Ini sangat sederhana, tapi ada masalah. Apa itu? Qin Feiyang bertanya, Sebelum kami datang ke sini, dia sudah mati. Kami bahkan tidak mengetahui tingkat kultifasinya. Tetapi orang-orang di Istana Kaisar pasti tahu, bagaimana jika kultifasiku tidak cocok dengannya? Bukankah aku akan ketahuan? Kata Yan Wei. Qin Feiyang menganggup dan bergumam, tentara besi hitam tidak sebaik tentara Kirin, jadi apakah itu komandan atau wakil komandan, budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, memandang Qin Feiyang, Yan Wei, dan Raja Serigala, dan berkata, Kalian tunggu aku di sini, aku akan mencari seseorang. Siapa? Satu orang dan satu serigala mencurigakan. Wang Hong. Setelah Qin Feiyang selesai berbicara, dia membuka portal dan masuk. Apakah itu kota prefektur atau rumah tuan rumah, Qin Feiyang sangat akrab dengan mereka. Dia juga menebak di mana Wang Hong mungkin tinggal. Titik. Malam. Bulan memudarnya tergantung di langit, dan bintang-bintang dingin berkelap-kelip. Sebuah loteng terletak di samping kolam, dan tidak ada orang di sekitarnya. Hanya cahaya lilin lemah yang masuk dari jendela, membuatnya terlihat sangat dingin dan sepi. Melalui jendela, samar-samar terlihat sesosok tubuh duduk di dalam. Ini adalah bekas kediaman orang tua itu. Dan sekarang, lelaki tua itu telah mengundurkan diri dan pergi ke ibu kota kekaisaran, jadi tentu saja itu milik Wang Hong. Suara mendesing. Qin Feiyang mendarat di depan loteng, melihat sekeliling, dan mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di jendela. Senyuman yang sudah lama hilang muncul di wajahnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan ke jendela. Ketika dia membuka jendela, sosok familiar segera memasuki pandangannya. Siapa lagi selain Wang Hong? Dia melihat Wang Hong duduk di depan meja kopi, mengusap keningnya dengan ekspresi khawatir dan tertekan. Hem. Mendengar suara jendela terbuka, Wang Hong juga mendongat dengan curiga. Ketika dia melihat bahwa itu sebenarnya adalah Qin Feiyang, ekspresinya berubah drastis. Qin Feiyang melintas dan memasuki ruangan. Wang Hong segera bangkit dan berdiri di depan jendela, memandang keluar dengan waspada. Kemudian, dia menutup jendela dan menoleh ke arah Qin Feiyang, bertanya, apakah ada yang memperhatikan bahwa Anda di sini? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Wang Hong menghela nafas lega, menunjuk ke meja kopi di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, duduk. Qin Feiyang mengangguk, berjalan ke meja kopi, dan duduk di hadapan Wang Hong. Wang Hong bertanya dengan prihatin, kemana saja kamu selama ini? Qin Feiyang berkata, kota banteng besi. Wang Hong tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan ibu kota kekaisaran, kota banteng besi memberimu rasa memiliki, bukan? Ya. Qin Feiyang mengangguk. Wang Hong bertanya, lalu mengapa kamu datang kepadaku sekarang? Qin Feiyang berkata, saya datang untuk menanyakan apakah Anda mengetahui budidaya pria berotot berbaju besi emas? Pria berotot dengan baju besi emas. Wang Hong tercengang. Qin Feiyang berkata, komandan baru tentara hitam tak terkalahkan. Oh, dia. Wang Hong mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, dia sangat kuat. Saya mendengar dari beberapa prajurit tentara hitam tak terkalahkan bahwa dia adalah kaisar tempur bintang dua. Kaisar tempur bintang dua. Qin Feiyang tercengang. Bukankah dia sama dengan Yan Wei? Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Kenapa kamu menanyakan hal ini? Apakah kamu akan menyerangnya? Wang Hong terkejut. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, saya tidak perlu melakukan apapun, dia sudah mati. Apa? Wang Hong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kaget, siapa yang melakukannya? Orang yang sangat menakutkan. Qin Feiyang tidak mengatakannya dengan jelas. Karena berita kembalinya mutian yang terlalu mengejutkan. Sekali tersebar pasti akan menimbulkan keributan. Murid Wang Hong berkontraksi. Meskipun Qin Feiyang tidak mengatakannya dengan jelas, dia sangat mengenal Qin Feiyang. Orang biasa tidak akan bisa menatap mata Qin Feiyang. Oleh karena itu, jika Qin Feiyang mengucapkan kata, menakutkan, maka orang tersebut pasti sangat menakutkan. Tentu saja. Dia juga bisa melihat bahwa Qin Feiyang sengaja menyembunyikannya darinya. Oleh karena itu, dia tidak bertanya terlalu banyak dan tidak bertanya tentang rencana masa depan Qin Feiyang. Dia hanya mengingatkan Qin Feiyang untuk berhati-hati. Adapun kepedulian Wang Hong terhadapnya, Qin Feiyang juga mengingatnya di dalam hatinya. Setelah dia berdiri dan membungkuh, dia bersiap untuk pergi. Retakan. Tepat pada saat ini. Diiringi suara keras, jendela itu langsung hancur. Dua sosok hitam muncul di depan jendela. Hmm. Qin Feiyang dan Wang Hong terkejut. Mereka segera melihat kedua sosok itu dan ekspresi mereka berubah. Kedua sosok itu mengenakan baju besi tentara hitam tak terkalahkan. Mereka memiliki alis tebal dan mata besar. Tubuh mereka kekar dan mata mereka sangat tajam. Tubuh mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Qin Feiyang berpikir dalam hati. Saya juga tidak tahu. Wang Hong menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi kebingungan. Kedua pria kekar itu melirik Wang Hong dan kemudian ke Qin Feiyang. Ledakan. Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aura mereka meledak dan mereka membanting telapak tangan mereka ke udara. Dua gelombang pertempuran Ki diluncurkan dan berubah menjadi gelombang besar yang mengalir menuju Qin Feiyang. Ledakan. Dalam sekejap mata, loteng itu terkoyak dan debu memenuhi udara. Orang suci pertempuran bintang lima. Mata Qin Feiyang juga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mendorong Wang Hong menjauh dengan telapak tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Mereka berdua pasti sudah mendengar percakapan antara dia dan Wang Hong. Dia harus membunuh mereka untuk membungkam mereka. Ledakan. Saat mereka mendekat, tubuh Qin Feiyang bergetar dan auranya tiba-tiba melonjak. Itu benar. Dia telah mengaktifkan mantra naga melonjak. Di kota Iron Ox, budidayanya telah menembus peringkat Biksu Pertempuran Bintang 6. Dengan bantuan Soaring Dragon Enchantation, dia sekarang menjadi Battle Saint Bintang 6. Di hadapan Battle Saint Bintang 6, dua Battle Saint Bintang 5 akan mampu menghancurkannya. Matanya seperti obor. Dia meninju dan kekuatan yang menakutkan meraung ke segala arah. Dia ingin membunuh mereka dengan satu pukulan dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, kehampaan berguncang dan bumi bergetar. Battle Ki yang melonjak menghilang dalam sekejap. Engah. Kedua pria kekar itu memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, kekuatan Qin Feiyang telah mencapai tingkat seperti itu. Mengaum. Dentang. Keduanya mengaktifkan jiwa pertarungan mereka tanpa ragu-ragu. Salah satu jiwa pertarungan mereka adalah seekor macan kumbang hitam besar. Tubuhnya ditutupi api hitam dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Jiwa pertarungan orang lain adalah kapak besar. Panjangnya puluhan kaki dan tampak seperti terbuat dari lava. Seluruh tubuhnya dipenuhi api dan ketajamannya sangat mengejutkan. Feiyang, kita tidak bisa terus bertempur di sini. Kota ini akan hancur. Wajah Wang Hong menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertarungan antar battle scene. Yang lebih tidak terduga lagi adalah pemuda dan belum berpengalaman di masa lalu telah menjadi begitu kuat. 1159 Mendengar raungan Wang Hong, Qin Feiyang menatap tanah yang bergetar dan mengangkat alisnya. Bang. Mengikuti ini. Dia melambaikan tangannya dan aura sucinya menyapu langit, dengan paksa menyapu dua pria kekar dan dua jiwa pertempuran dan membubung ke langit. Mati. Kedua pria kekar itu bertukar pandang dan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Kedua jiwa pertempuran membawa aura ganas yang menakutkan saat mereka menyerang Qin Feiyang. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kaki tanganmu? Qin Feiyang tertawa menghina dan mengarahkan jarinya ke udara. Kekuatan tak kasat mata langsung melonjak. Kehancuran tertinggi. Mengaum. Dentang. Kedua jiwa perang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung dimusnahkan. Terlalu kuat. Setiap kali dia kembali dari luar, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Semua orang benar, jika anak ini tidak mati, dia akan menjadi ancaman besar. Mata kedua pria kekar itu bergetar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ancaman besar. Qin Feiyang terkekeh dan berkata dengan nada mendominasi, Kamu salah. Aku bukan ancaman besar bagimu. Aku adalah mimpi buruk bagi kalian semua, termasuk Kaisar dan Tuan Bangsa. Bang. Setelah mengatakan ini. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan kekuatan tak terlihat melonjak seperti ular piton raksasa dengan mulut terbuka lebar, menelan kedua pria itu. Ah. Setelah dua jeritan kesakitan yang nyaring, kedua pria kekar itu tewas di tempat, darah mereka berceceran di langit. Apa yang sedang terjadi? Gelombang kejut yang mengerikan. Siapa yang menyebabkan masalah di rumah patriark? Meski pertempurannya singkat, masyarakat di berbagai distrik terkejut. Semua orang berdiri di langit di atas kota dan memandangi rumah besar patriark dengan bantuan cahaya bulan yang kabur. Bahkan orang-orang dari berbagai distrik terkejut, tidak terkecuali para penjaga mansion. Mereka semua bergegas menuju lokasi kejadian dengan aura pembunuh. Fiu. Sementara itu. Melihat kedua pria kekar itu terbunuh, Wang Hong menghela nafas lega dan berteriak. Gelombang kejut dari pertempuran itu disebabkan oleh aku berdebat dengan seorang teman lama, jadi tolong jangan panik, kembali ke posmu dan lakukan apa yang kamu lakukan. Seharusnya dilakukan. Suaranya bergema di langit di atas kota seperti lonceng. Jadi, Tuan Manor sedang berdebat dengan seseorang. Kamu benar-benar membuatku takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo bubar. Semua orang tiba-tiba mengerti. Sementara itu. Kin Fe Yang juga menarik auranya dan mendarat di depan Wang Hong. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, tidak baik berlama-lama di sini. Aku permisi dulu. Ya. Wang Hong mengangguk. Kin Fe Yang membuka portal. Namun, pada saat ini, tekanan mengerikan Melanda. Tidak hanya menghancurkan pintu teleportasi, tetapi juga memenjarakan Kin Fe Yang dan Wang Hong dengan kuat di dalam kehampaan. Ada orang lain. Kin Fe Yang dan Si Guang menjadi pucat karena ketakutan. Berdebat lagi. Ketika para penjaga yang sudah mundur merasakan aura agung ini, ekspresi mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Jika ingin sparing sebaiknya dilakukan di luar kota. Anda berdebat di mansion, dan di tengah malam. Bukankah ini penyiksaan? Mereka mengira Wang Hong sedang berdebat dengan orang yang disebut, teman lamanya, lagi, jadi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat ini. Apakah itu Kin Fe Yang atau Wang Hong, mereka semua dalam keadaan gugup. Meskipun tekanan ini nyata, mereka tidak dapat menemukan pemilik tekanan tersebut. Kamu benar-benar kembali. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di tempat gelap. Ya-ya. Mengikuti dengan cermat. Diiringi serangkaian langkah kaki yang mantap, seorang pria parubaya berbaju hitam perlahan keluar dari kegelapan. Melihat pria parubaya itu, Kin Fe Yang merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Wajah pria parubaya itu sangat asing, tetapi matanya sangat familiar. Pria parubaya itu berhenti di depan Kin Fe Yang, matanya penuh kebencian dan kebencian, dan bertanya, apakah kamu tahu siapa saya? Mata Kin Fe Yang berkedip. Pria parubaya itu tersenyum sinis, mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, aura ilahi muncul dari tubuhnya. Dengan suara dentang yang keras, armor pria parubaya itu hancur, memperlihatkan jubah putihnya. Aura surgawi. Itu sebenarnya aura dewa. Tubuh dan pikiran Kin Fe Yang bergetar. Dia sudah menebak identitas sebenarnya dari orang di depannya. Pada saat yang sama. Dibawah pengaruh pil pemulihan wajah, sosok dan penampilan pria parubaya itu terus berubah. Segera. Seorang lelaki tua, wajah yang familiar, muncul di garis pandang Kin Fe Yang. Guru kerajaan. Wajah Kin Fe Yang pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa guru kekaisaran akan menyergap di sini. Wang Hong diam-diam berkata, Fe Yang, percayalah, aku tidak mengkhianatimu. Jangan khawatir, aku tidak pernah meragukanmu. Kin Fe Yang menghiburnya. Guru kekaisaran melirik Wang Hong, memandang Kin Fe Yang, dan tertawa, apakah anda sangat terkejut. Kin Fe Yang terdiam. Sekarang, dia juga tidak dapat berbicara. Karena tekanan dari guru kerajaan, dia dipenjarakan dengan tegas. Bahkan bernapas pun sulit, apalagi berbicara. Beberapa hari yang lalu, ketika aku mengetahui bahwa tentara hitam tak terkalahkan yang menjaga lembah kupu-kupu semuanya terbunuh, orang pertama yang kupikirkan adalah kamu. Tapi aku tidak yakin, jadi aku menyamar sebagai prajurit tentara hitam tak terkalahkan biasa dan mengikuti komandan tentara hitam tak terkalahkan ke negara spiritual untuk memata-matai Wang Hong. Meskipun Wang Hong mengatakan bahwa dia telah memutuskan hubungan denganmu, aku tahu dia masih setia padamu. Jika kamu benar-benar kembali, cepat atau lambat kamu pasti akan datang kepadanya. Seperti yang aku harapkan, kamu datang. Pengajar Istana tertawa. Wajah Kin Fe Yang muram. Orang tua ini memang seekor rubah tua yang licik. Pengajar Kekaisaran melanjutkan, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa komandan baru tentara hitam tak terkalahkan telah terbunuh. Saya penasaran, selain Anda, siapa lagi yang berani melakukannya? Kin Fe Yang memandangnya dengan murung. Oh iya, aku lupa, kamu tidak bisa bicara sekarang. Pengajar Istana tertawa dan sedikit menahan auranya. Tubuh Kin Fe Yang menjadi ringan, dan dia segera terengah-engah. Namun, guru kerajaan masih khawatir. Kin Fe Yang memiliki terlalu banyak trik di balik bajunya. Jika dia ceroboh, dia bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia menyandera Wang Hong. Dia melambaikan tangannya, dan Wang Hong terbang ke arahnya tanpa terkendali. Guru Kekaisaran memandang Kin Fe Yang dan tertawa, jika kamu berani mempermainkanku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Kin Fe Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap guru Istana dengan ekspresi kejam. Pengajar kerajaan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan enteng, sekarang katakan padaku, orang menakutkan macam apa yang berani membunuh anak buahku. Anak buahmu. Kin Fe Yang mengangkat alisnya. Itu benar. Komandan baru tentara hitam tak terkalahkan itu adalah orang kepercayaan yang aku latih. Kata pengajar Istana. Kin Fe Yang berkata dengan suara yang dalam, saya tidak menyangka Anda akan membentuk kelompok demi keuntungan pribadi. Akulah yang menanyakanmu pertanyaan. Pengajar Istana mencengkram leher Wang Hong dan berkata dengan dingin. Wajah Kin Fe Yang berubah, dan dia dengan cepat berteriak, berhenti. Kalau begitu beritahu aku secepatnya. Teriak guru Istana. Kin Fe Yang memandang Wang Hong dan berkata, kau lah yang ingin tahu. Jangan salahkan saya jika Anda menyesal nanti. Orang ini adalah Mu Tianyang. Apa? Tubuh guru kerajaan bergetar, dan mata lamanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mu Tianyang. Wajah Wang Hong dipenuhi dengan kecurigaan, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Apakah kamu menyesal mengetahui kebenarannya sekarang? Kin Fe Yang memandang guru Istana dan mencibir. Omong kosong. Mu Tianyang dibunuh oleh Kaisar Kin 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia? 1160. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Sebenarnya, aku juga tidak ingin mempercayainya, tapi itulah kenyataannya. Kata Kin Fe Yang. Mana buktinya? Kata pengajar kerajaan dengan suara yang dalam. Kin Fe Yang berkata, Tidak ada bukti, kamu bisa pergi ke reruntuhan, mungkin kamu bisa menemukan hasil yang kamu inginkan di sana. Pengajar kekaisaran mengerutkan kening. Tapi tiba-tiba, jejak ejekan muncul di wajah lamanya, dan dia berkata, Apakah menurutmu orang tua ini akan tertipu? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak peduli apa yang Anda katakan hari ini, orang tua ini tidak akan mempercayainya. Serahkan Chang Sui dan kastilnya segera. Kin Fe Yang tidak terkejut. Dia sudah menduga hasil seperti itu. Tapi dia tidak pernah bisa menyerahkan Chang Sui dan kastilnya. Mata Kin Fe Yang berkedip sedikit, dan dia menatap guru kekaisaran dan berkata, Saya ingin bertemu kaisar. Yang mulia bukanlah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda menginginkannya. Pengajar kekaisaran mencibir. Kin Fe Yang berkata dengan marah, Meskipun Anda adalah guru kekaisaran, Anda juga seorang subjek. Apakah Anda ingin menipu kaisar? Pengajar kekaisaran tertawa dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Ini adalah pelanggaran berat, dan sejujurnya, bukan karena orang tua ini tidak ingin membawa Anda ke sana, tetapi Yang Mulia tidak ingin melihatnya. Anda. Tidak, Yang Mulia sangat ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba, suara serak terdengar. Sebelum suara itu menghilang, seorang lelaki tua berambut putih turun ke loteng. Penatua Kin lah yang mengambil kembali pagoda itu. Ada juga seorang pria dan serigala berdiri di samping Penatua Kin. Itu adalah Raja Serigala dan Yan Wei. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, Kin Fei Yang sangat terkejut. Mengapa Wolf King dan Yan Wei akan bersama Elder Kin? Pada saat yang sama, melihat Elder Kin tiba-tiba muncul, alis imperial preceptor berkilat dengan sedikit permusuhan. Penatua Kin melirik Kin Fei Yang dan Wang Hong, lalu memandang pengajar kerajaan dan berkata dengan ringan, Pengajar kerajaan, tolong lepaskan mereka. Anda beruntung. Pengajar kekaisaran melirik Kin Fei Yang, dan jejak niat membunuh muncul di mata lamanya. Kin Fei Yang meregangkan ototnya dan menunjuk ke arah Wang Hong. Dan dia. Pengajar negara mendengus dingin, dia menipu kaisar dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Saya akan langsung mengeksekusinya sebagai peringatan bagi orang lain. Tidak. Kin Fei Yang berteriak. Namun, semuanya sudah terlambat. Guru besar meremas tangannya dan tenggorokan serta leher Wang Hong patah di tempat. Bajingan. Kin Fei Yang melotot dan bergegas seperti orang gila. Hah. Pengajar negara mendengus dan melemparkan Wang Hong ke Kin Fei Yang seolah-olah dia sedang membuang sampah. Tapi di waktu yang sama. Seutas kekuatan dewa palsu melonjak dari telapak tangannya dan memasuki lautan jiwa Wang Hong, menghancurkan jiwa Wang Hong dalam sekejap. Kin Fei Yang bergegas dan memeluk Wang Hong. Dia berjongkok di udara dan menatap wajah pucat Wang Hong. Dia dengan cemas berteriak, Senior, bangun. Namun, Wang Hong sudah mati. Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak datang mencarimu. Akulah yang membunuhmu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Kin Fei Yang dengan erat memeluk mayat yang perlahan menjadi dingin saat dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Di atas, mata Wolf King juga dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Ledakan. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Kin Fei Yang. Kata, bunuh, yang berdarah muncul di antara alisnya. Dia mendarat di tanah dan menempatkan Wang Hong di tanah. Dia menatap Pak Tuakin dan bertanya, Kaisar memerintahkan agar tak seorang pun boleh menyakiti siapapun yang berhubungan denganku selama 10 tahun. Sekarang pengajar negara melakukan hal ini, bukankah itu sama dengan tidak menaati perintah Kaisar? Pak Tuakin mengangkat alisnya dan menatap pengajar negara. Dia kemudian menatap Kin Fei Yang dan berkata, yang mulia memang mengatakan demikian. Namun, Wang Hong adalah warga kekaisaran. Dia tahu bahwa Anda telah kembali tetapi tidak melaporkannya. Ini adalah kejahatan menipu Kaisar. Dapat dimengerti bahwa pengajar negara akan langsung mengeksekusinya. Kin Fei Yang mengepalkan tangannya rat-rat. Kukunya telah terbenam ke dalam dagingnya dan darah naga menetes ke bawah. Pengajar negara mencibir. Wolf King berkata, Kin Zi kecil, jangan impulsif. Yan Wei juga diam-diam menasihati, ya, balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Jangan melakukan hal bodoh. Kin Fei Yang terdiam. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh darah. Ini adalah niat membunuh. Tapi pada akhirnya, dia mengendurkan tangannya dan kata, bunuh, di antara alisnya perlahan menghilang. Dia menatap Wang Hong dan berbisik, senior, aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Mendengar ini, pengajar negara mencibir. Ayo pergi. Patu Akin mendesak. Kin Fei Yang melambaikan tangannya. Diiringi suara keras, sebuah lubang dalam muncul di tanah. Lalu dia memegang Wang Hong dan dengan lembut memasukkannya ke dalam lubang. Celepuk. Langsung. Dia berlutut di depan Wang Hong dan melakukan koutau tiga kali. Dia mengucapkan kata demi kata, jika aku tidak membalaskan dendamu, aku, Kin Fei Yang, bukanlah manusia. Mendengar sumpah ini, senyuman di wajah pengajar negara menghilang. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Kin Fei Yang. Tapi melihat mata Kin Fei Yang saat ini, mau tak mau dia merasa bingung dan takut. Desir. Kin Fei Yang berdiri dan menguburkan Wang Hong. Lalu dia terbang ke Patu Akin dan berkata, Ayo pergi. Patu Akin mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan membuka portal. Kemudian dia berbalik dan memimpin dua orang dan satu serigala ke dalam portal. Pengajar negara mengangkat alisnya dan mengikuti lembah kupu-kupu. Di samping altar teleportasi. Sekelompok orang muncul satu demi satu. Patu Akin mengangkat tangannya. Battle King menyembur keluar dari ujung jarinya dan mengalir ke altar teleportasi. Kin Fei Yang melihat ke altar teleportasi dan diam-diam bertanya kepada Raja Serigala dan Yan Wei, mengapa Patu Akin ada di sini. Kami juga tidak tahu. Dia tiba-tiba muncul di Butterfly Valley tadi. Kita tidak bisa melarikan diri meskipun kita menginginkannya, tapi ini adalah berkah tersembunyi. Dia menyelamatkan hidupmu. Wolf King dan Yan Wei diam-diam mengirimkan suara mereka. Mereka berdua ketakutan. Mata Kin Fei Yang berbinar. Tampaknya Patu Akin sudah mulai menyelidiki pengajar negara. Ini memang merupakan hal yang baik baginya. Berdengung. Altar teleportasi akhirnya terbuka. Patu Akin berkata, Ayo pergi. Kin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Yan Wei dan Raja Serigala ke Kastil Kuno. Lalu, dia melangkah ke altar teleportasi sendirian. Untuk ini, Patu Akin hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Kelenteng. Kin Fei Yang, Patu Akin, dan pengajar negara muncul satu demi satu. Berikutnya. Kin Fei Yang mengikuti di belakang mereka berdua. Berjalan keluar dari pagoda, dia mengamati pegunungan yang familiar di depannya. Meskipun melangkah ke ibu kota kekaisaran sama dengan memasuki sangkar, pada saat ini, dia tidak takut. Patu Akin menoleh untuk melihat pengajar negara dan tersenyum. Pengajar negara pasti lelah karena berlarian dalam keadaan spiritual. Pasti sangat melelahkan. Silakan kembali dan istirahat. Jelas sekali. Dia mengirim pengajar negara pergi. Pengajar negara berkata dengan acu tak acu, Kin Fei Yang adalah penjahat. Saya harus mengantarnya secara pribadi menemui yang mulia. Pengajar negara benar-benar perhatian. Patu Akin terkekeh dan membuka gerbang teleportasi. Dia mundur ke samping dan mengulurkan tangannya. Tolong, pengajar negara. Pengajar negara memandangnya dengan dingin dan melangkah ke gerbang teleportasi. Kin Fei Yang hendak mengikutinya. Tapi tiba-tiba, Patu Akin menangkapnya dan menggelengkan kepalanya. Gerbang teleportasi ini bukanlah gerbang yang menuju ke istana langit cerah. Hem. Kin Fei Yang curiga. Lebih baik mewaspadai beberapa orang. Kata Patu Akin penuh arti. Dia membuka gerbang teleportasi lain dan memimpin Kin Fei Yang masuk. Di luar kota kekaisaran. Di langit di atas gunung tertentu. Seorang lelaki tua berkulit putih muncul dari udara. Itu adalah pengajar negara. Hem. Melihat gunung dan sungai di bawah, pengajar negara tercengang. Bukankah dia akan menemui yang mulia? Kenapa dia ada di sini? Berengsek. Saat berikutnya. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu dan buru-buru berbalik. Benar saja, tidak ada jejak Kin Fei Yang dan Pak Tu Akin. Anjing Tu Akin, beraninya kamu menipuku. Aku belum selesai denganmu hari ini. Dia sangat marah. Dia membuka gerbang teleportasi lagi dan menyerbu masuk seperti kilat. Pada saat yang sama. Istana Langit Cerah. Istana yang pernah dihancurkan oleh Kin Fei Yang ini tidak ditinggalkan karena hal ini. Sebaliknya, itu lebih megah dan mengesankan dari sebelumnya. Di sebuah pavilion. Seorang anak yang tampak seperti boneka porselen sedang memegang gulungan kuno dan membacakan puisi yang tidak dia kenal. Di sampingnya. Sepasang suami istri parubaya duduk berdampingan, memandangi anak itu dengan senyuman puas di wajah mereka. Desir. Tiba-tiba. Kekosongan berguncang dan dua sosok muncul di pavilion. Itu adalah Kin Fei Yang dan Pak Tuwakin. Salam, Yang Mulia, Permaisuri, dan Pangeran Kecil. Pak Tuwakin membungkuk. Itu benar. Tiga orang di pavilion adalah Kaisar, Permaisuri, dan Pangeran Kecil Kin Houtian saat ini. Kedatangan Kin Fei Yang dan Pak Tuwakin juga mengganggu pembacaan Pangeran Kecil. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah kekanak-kanakan, menatap Kin Fei Yang dan Pak Tuwakin. Saudara laki-laki. Sekilas, dia mengenali Kin Fei Yang. Dia segera meletakkan gulungan kuno di tangannya dan berlari menuju Kin Fei Yang. Melihat ini, ekspresi Permaisuri berubah. Dia buru-buru bangun, memeluk Pangeran Kecil, dan bersembunyi di belakang Kaisar seolah-olah dia melihat setan. Pada saat yang sama, Kaisar juga mengangkat kepalanya untuk melihat Kin Fei Yang, sedikit mengernyit. Kin Fei Yang berkata dengan dingin, Pak Tuwakin, sepertinya dia tidak ingin melihatku. Pak Tuwakin tersenyum pahit, yang mulia sebenarnya tidak tahu bahwa Anda akan datang. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah karena saya ingin menyelamatkan Anda dari pengajar kekaisaran. Menyimpan. Kin Fei Yang mencibir. Kaisar melambai kepada Permaisuri dan Pangeran Kecil, kalian kembali dulu. Permaisuri telah menunggu hukuman ini. Begitu mendengar perkataan Kaisar, dia segera menggendong Pangeran Kecil dan berlari menuju istana tak jauh dari situ. Seolah-olah, di matanya, Kin Fei Yang adalah iblis yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Namun, Pangeran Kecil sedikit enggan. Dia terus berteriak bahwa dia ingin bermain dengan saudaranya. Tapi Permaisuri pasti tidak mau mendengarkannya. Adegan ketika Pangeran Kecil jatuh ke tangan Kin Fei Yang terakhir kali masih tergambar jelas di benaknya. Setelah memasuki istana, dia tidak hanya menutup pintu dengan rapat, tetapi juga meminta penjaga di luar untuk menjaga dengan ketat, tidak membiarkan Kin Fei Yang mengambil setengah langkah. Kaisar memandang Kin Fei Yang dan berkata, bahkan ibu suatu negara pun sangat takut padamu. Apakah kamu merasakan pencapaian? Aku hanya merasa sedih. Kin Fei Yang berkata dengan ringan. Anda. Kaisar bertanya. Apa yang menyedihkan tentangku? Orang sedih yang kubicarakan adalah kamu. Sebagai kaisar suatu negara, kamu memiliki banyak istri dan selir, tetapi pada akhirnya, hanya satu putra yang akan mengirimmu pergi. Bukankah itu menyedihkan? Kin Fei Yang mencibir. Kaisar mengerutkan kening dan mendengus dingin, bahkan jika saya hanya memiliki satu putra, saya tidak ingin Anda mengasihani dia. Kasihan kamu. Haha. Kin Fei Yang tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu tidak berkata, suatu hari nanti, mungkin akulah yang akan mengirimmu pergi. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk. Orang macam apa kaisar itu? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata seperti itu? Jelas sekali. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata?